Lagi kenceng banget, lagi viral banget tentang Mbak Rike yang menyuarakan juga dengan lantang terutama tentang apa sekarang korupsi 271 triliun. Lu gimana sih ngeliatnya? Jangan yang jadi fokus perhatian hanya saya gak mau hanya si publik figurnya. Enggak semua. Yang ini dipelototin rame-rame. Yang lain terluka kan? Sebenernya man behind the gunnya malah gak jadi, gak bisa terungkap. Guys, jumpa di podcast aku bersama dengan ini seorang yang I look up to her sebagai seorang publik figure yang walaupun pernah punya peranan yang pura-pura bodoh tapi she's actually very smart. Welcome to my podcast, Rike Dia Pitalongka. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Ya Allah akhirnya. Akhirnya. Kita selalu chat, ayo-ayo tapi gak jodoh. Iya gak jodoh, gak jodoh, gak jodoh. Emang lagi gak punya jodoh? Ada tapi jodoh itu selalu ada. Lu jangan gitu loh. Lu doain dong. Lu doain 2024 bukan cuma karir lu. Bo, 4 kali loh, 4 periode publik figure ini guys. Sorry, tahun ini dapet lagi? Insya Allah. Insya Allah. Apa kalau katanya Ustaz Mauna? Masya Allah, tabaraka Allah. Gak boleh langsung memuji, katanya harus bersyukur dulu sama yang menciptakan lu. Jadi Insya Allah kalau dapet apa? Kan kalau sebelum pelantikan, sesuatu semua hal bisa berubah. Betul. Di politik tuh kalau belum ketok palu, titik akhir, bisa berubah. Jadi lu belum selebrasi syukuran lu belum dong? Ya ampun. Menang itu bukan syukuran kali. Maksud sih? Iya dong. Itu kan bukan prestis. Buat saya jabatan itu bukan prestis. Bukan suatu kebanggaan. Tapi? Tanggung jawab. Tenggung jawab sih. Apalagi DPR RI. Dia kan berarti ngewakilin 270 juta orang. Lagi, lagi, lagi. Oke pertama nih mbak, sebelum kita ngobrol, karena mbak Rike ini lagi viral katanya. Termasuk salah seorang. Masa? Iya, anggota DPR RI yang masih banyak. Tapi karena lu public figure, ada nama di entertainment, jadi lu termasuk perempuan yang katanya berani menyuarakan. Terutama isu-isu yang sensitif. Anyway, kenapa bisa selain lak rezeki dari Allah, kenapa bisa 4 periode Anda ini dapet suara terus di tengah? Apalagi di periode ini berat sekali. Banyak yang duduk di sini, teman-teman yang kemarin akhirnya udah berjuang setengah mati juga ya. Akhirnya mungkin belum dapat kepercayaannya. Apa yang bikin lu bisa bertahan 4 periode? Jadi politisi itu, sekali lagi ya. Apalagi menjadi legislator. Itu bukan prestis. Jangan dianggap prestis. Jadi benar-benar baru mau masuk dulu DPR di 2009 aja, di periode awal. Saya udah nyiapin nanti kalau jadi undang-undang apa yang harus saya kerjakan. Padahal belum tentu terpilih lagi tuh? Itu kan awal, belum tentu terpilih ya. Tapi kita kan kalau orang bilang, ngapain di DPR? Mau belajar? Iya. Belajar di sekolah. Jangan, di DPR itu udah pertarungan ya. Pertarungan politik legislasi itu semua produk undang-undang yang berpengaruh terhadap semua orang di seluruh Indonesia. Kemudian politik anggaran, ada anggaran dari duit pajaknya rakyat dan sumber daya alam kekayaan Indonesia yang totali setiap tahun kurang lebih 2.500 sampai 3.000 triliun. Dan pengawasan terhadap kehidupan berbangsa, bernegara ini mau belajar. Nggak bisa. Nggak bisa gitu. Udah bukan waktunya untuk belajar. Bukan waktunya. Jadi pertama, dan saya selalu memacu diri saya, ini bukan pekerjaan main-main. Politik bukan tentang diri kita, bukan tentang kelompok kita, tapi tentang semua orang yang kita wakili. Kalau DPRD, ya lu mengwakili daerah kabupaten ya. Kalau DPRD, mewakili Republik Indonesia gitu. Jadi, terus bagaimana cara kita bertahan? Sebenarnya bukan bertahan jabatannya ya, tapi bertahan bagaimana jabatan itu bisa menghasilkan keputusan politik. Jabatan politik, kalau nggak menghasilkan keputusan politik, ya lu menjadi penikmat kekuasaan sebenarnya. Menurut gue loh, bisa juga salah. Terus, lu ngomong gitu, nggak ada yang kontra, nggak ada yang bete tuh. Misalnya kalau dalam pertemanan tuh ada yang kaya, gitu, ada yang gitu nggak sih? Kalau di dalam politik tuh gimana? Atau lu main lu di bisnis? Nggak, fokus aja. Karena kan saya dipilih sama Rakyat. Dan selalu yang saya pegang teguh itu, sumpah jabatan. Memang rame-rame ya, sekian ratus orang. Selalu di atas 500 orang lah. Tapi kita pakai kitab suci loh. Pakai kitab suci, meskipun nggak pegang langsung. Tapi kan kita diwakili yang pegangnya yang di depan tuh. Dan itu aku selalu bilang bahwa di dalam hatiku nggak. Ya kalau pada saat sumpah jabatan, sumpah jabatan itu berarti bukan hanya dengan sesama manusia loh. Tapi dengan Tuhan. Kalau Tuhan aja lukibulin, gimana? Aku ke diri aku, Mel. Itu adalah kontemplasi ke diri sendiri sih, Mbak. Karena musuh terbesar kita saat jabatan lu punya, lu punya kekayaan. Kan cara menguji orang tuh kasih aja jabatan. Kasih aja harta. Bisa kelihatan karakternya. Kalau orang lagi susah kan. Semua militan, survivor. Iya lah. Begitu kau punya. Itu kan Kennedy yang bilang begitu. Tapi lu melihat maksudnya kan lu terbesar dengan orang yang punya kekuatan, punya jabatan, punya kekuatan gitu. Dan punya banyak, ya misalnya harta juga deh bisa dikatakan ibaratnya menengah ke atas lah pastinya berkelimpahan. Tapi memang banyak banget yang pada akhirnya misalnya yang lu lihat secara karakter keren. Tapi begitu misalnya punya sesuatu, punya kekuatan, banyak yang akhirnya berubah. Manusia itu kan berubah ya, tapi kan kita balik lagi. Pertama, saya tidak selalu mendisiplinkan diri sebagai politisi, tidak mengementari orang lain. Karena dipilih sendiri, yang dicoblos kan kita sendiri, nama kita sendiri. Dan saya punya prinsip tidak mau beli suara masalahnya. Jadi orang artinya ketika memilih saya, boleh ditanya mereka itu enggak saya kasih amplop loh. Sama sekali? Enggak. Dan saya punya, dan itu benar-benar pengorganisiran. Tapi apa timbal baliknya? Ya kerja. Kerjanya apa? Misalnya saya balik lagi. Karena seorang legislator, dia harus menghasilkan produk legislasi. Produk legislasi itu undang-undang. Ya, peraturan. Nah, periode pertama saya, saya inisiator undang-undang BPJS. Jadi kalau ada orang yang punya BPJS kesehatan, BPJS ketenangga kerjaan, Nah, itu inisiatornya orang ter-OON se-Indonesia ini. Orang ter-OON se-Indonesia ini adalah salah seorang yang ibaratnya pengusungnya. Pengusungnya. Periode kedua, nah aku kemudian periode kedua, ada beberapa hal yang aku perjuangkan itu. Salah satunya, aku inisiator badan riset dan inovasi nasional. Nah, karena buat saya, enggak mungkin Indonesia bisa benar kalau risetnya enggak kuat. Harus ada data. Harus science-based policy, harus berbasis data yang benar. Dan periode ketiga, sebenarnya kemarin akhirnya, syukur Alhamdulillah, saya memutuskan itu dijadikan dulu bahan disertasi saya. Yaitu perjuangan tentang big data Indonesia. Karena enggak mungkin kita, semua kebijakan, semuanya tentang nombor, benar enggak? Dan dibalik angka dalam data negara, ada nasib dan nyawa jutaan rakyat. Termasuk juga data pertambangan. Semua. Semua data. Kita mungkin, mungkin kita orang yang mendapatkan kesempatan untuk hidup cukup baik dari proses kerja kita. Kita sama-sama dari bawah merangkakan. Nah, tapi kan ada saudara kita, enggak semua saudara kita berkecukupan. Kalau saya selalu mengatakan, setidaknya saya memperjuangkan orang yang di luar sana. Yang memang udah tanggung jawab, orang yang digaji, bagaimana? Gila sih, tapi menurut gue memang respons belutnya itu besar banget gitu ya, Mbak. Benar, dan jangan nganggap itu gaya. Oke, jangan nganggap itu gaya. Jangan nganggap jabatan itu eksekutif, legislatif itu sesuatu yang gaya. Iya, iya. Bahwa, wah keren. Ini juga kan gara-garanya mungkin karena disebut selalu dibilang dewan yang terhormat. Iya. Akhirnya ngerasa bahwa itu tuh, wah terhormat. Harus, apa namanya, harus kelihatan luxurious, mentor misalnya. Nah, itu kan bergantung pada motif Anda lah. Iya, iya. Memasuk kerja ke sana, mau ngapain. Makanya aku bilang, saya, saya tidak membicarakan orang lain. Saya, saya selalu mengatakan, saya harus cerita ini. Di sini belum pernah cerita. Ibu saya tuh sakit, tidak bisa berobat. Karena kita gak punya uang. Kismin lah, Mel ya. Saya lihat kok di negara lain bisa. Oh, dia punya jaminan sosial. Jadi, begitu saya mau, oke, bagaimana cara ada jaminan sosial? Lu harus buat keputusan politik, harus ada undang-undangnya. Di mana undang-undang dibuat dan oleh siapa? Oleh dua belah pihak. Di istana dan di DPR RI, kalau secara nasional. Jadi, begitu masuk, itu yang pertama kali. Saya gak mau lagi ada orang, keluarganya meninggal karena sakit, tidak bisa berobat. Oke. Motif itu ternyata menjadi penting. Jadi, motif personal itu harus kita temukan. Nanti itu harus jadi motif kolektif. Ya, ibu mahu udah meninggal, gak bisa hidup lagi. Tapi kan. Dari pengalaman pribadi lo kehilangan ibu lo, gak bisa berobat. Itu akhirnya menjadi, ibaratnya, calling, panggilan. Iya. Caranya bagaimana? Oke, challenge. Waktu itu kan, saya umur 35 lagi di entertain, lagi cukup oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke-oke. Terus, producer saya bilang, kamu kenapa mau keluar dari zona nyaman, itu kan sesuatu yang meskipun saya dimulai dari aktivis mahasiswa. Tapi untuk masuk lagi ke jalur yang politis secara normatif begitu, jadi baru. Karena di entertainment lagi enak-enaknya kan. Terus Bukan lagi turun loh Iya lagi on the top Baje bajuri doang Terus ada good morning Dan segala macem Terus saya bilang gini loh Saya umur 35 tahun Selama ini Dari yang hidup sangat kurang Akhirnya karena publik Mendukung, menonton saya Saya dapet kerjaan, iklan lah Segala macem, itu kan karena apresiasi publik Terhadap karya kita Rasanya udah waktunya Saya harus Apa yang bisa saya lakukan Dan saya Selalu percaya bahwa Hidup itu singkat Pointnya tuh Disitu ya bahwa Ibu saya meninggal juga usia 50-an Masih muda banget mbak Kakak saya yang perempuan Baru meninggal kemarin juga usia 50-an Jadi Saya ada di Di keluarga yang untuk yang perempuannya tuh Kira-kira 50 sekian Dan itu yang Mengingat mati itu Ternyata itu juga menjadi Satu Satu jalan kita menjaga diri kita Dalam bekerja ya Harta jabatan gak dibawa mati Tuh bener Bener gak? By the way Lo sahabatan juga temenan Gue liat di Berita sama Almarhum Mas Doni Kesuma dong Itu salah satu kemarin Itu bikin gue juga Ini bulan Maret tuh Bener-bener kehilangan banyak orang Mas Doni Dia ada di sana Sini di depan saya Kita lagi oke Ngobrol beberapa bulan yang lalu Podcast segala macem Siapa yang tahu Umur orang ibaratnya gitu loh Makanya Jadi kemarin itu membuat lu Sebagai rem Dalam lakukan pekerjaan lu juga Dalam fokus Fokus Jadi bukannya Ya maaf juga sama teman-teman Kalau kadang-kadang Teman-teman di parlemen Kadang-kadang saya memang Mungkin dianggapnya terlalu keras Misalnya Pernah Perode sebelumnya Perode awal itu Saya menolak Anggota DPR Dapat dana untuk Kayak DPRD gitu Hak untuk menggunakan budget Karena memang gak bisa sebenarnya Karena beda aturan hukumnya Kalau DPRD itu Part of the governance ya Bagian dari pemerintah daerah Jadi dia bisa pengguna anggaran Bisa dibajetkan Per orang itu berapa Kalau DPRD gak bisa Kalau DPRD gak bisa Oke Karena bukan pengguna anggaran Undang-undangnya beda nih Yang dipakai Nah Di luar itu Karena menurut saya Kita gak fokus nanti Sementara Gue Ngerasa umur gue tuh singkat Jadi Saya selalu mengatakan Apa yang bisa saya Kerjakan hari ini Jangan di Kebaikan itu Jangan ditunda Jangan pernah menunda Kebaikan Ya tentu kebaikan Itu kan ada ukurannya Mau dilihat dari sisi agama Apapun Ya kasih sayang Saling tolong menolong Berada di jalan kebaikan Ya itu kebaikan Dalam kerja pun Ya universal Itu universal Nah Dari sisi hukum Tentu aja Apakah ini melanggar hukum Apakah ini melampaui hukum Dan sebagainya Sudah pasti lah Dan Sekali lagi Balik profesi saya Adalah profesi yang Berkah dari Tuhan Bagi saya Dari Allah Iya dong Dari sekian ratus juta orang Hanya sekian orang Yang dipilih Lima ratusan orang Yang terpilih Tetapi Saya tidak mau Hanya menjadi orang Yang terpilih Secara elektoral Tapi Saya selalu Mendisiplinkan diri Saya ingin Semoga Selalu dibimbing Menjadi orang Yang tidak hanya Terpilih Tapi juga terpanggil Untuk memberikan Benar-benar pelayanan Oke Mbak ini banyak Ini aku tanya juga Sama beberapa orang Yang sudah masuk ke dalam Karena pada saat di luar Belum menjadi seorang Politikus Ibaratnya masih melihat Politik itu dari luar Banyak orang Yang punya visi Misi Sangat Bright and clear Tapi banyak juga Pada akhirnya Di tengah perjalanan As we know Akhirnya terkena Kasus yang Cukup berat Banyak hal Korupsi Korupsi deh Sekarang mungkin lagi It's everywhere It's a big thing Dan juga merugikan Banyak orang Nah Kan itu soal integritas Hari-hari ini kan Banyak orang Semua bisa dilakukan Dengan pencitraan Karena ada social media Tapi integritas itu kan Sesuatu nama Yang dibangun Bukan hari per hari Bulan berbulan Tahun ke tahun Orang harus lihat Dan hanya dengan satu noda Semuanya Sepanjang hidup kita Nah gimana caranya kamu Lu di dalam Tetap dengan visi-misi awal Lu nih Lu tetap berpegang Karena karena Aku tahu Aku tahu Dan aku tahu Itu tidak mudah Terutama Dalam politik Tidak ada teman Tidak ada lawan Lu tidak tahu Yang tadinya lawan Sekarang Seperti kita bisa lihat Udah menjadi teman Dan itu kan Hal yang wajar Dalam politik Gimana caranya Tetap bisa Ingat Jejak sama Sisi-misi awal Lu masuk Dipilih sama Tuhan Bahwa lu Masuk ke DPR RI Dengan satu purpose Iya Be yourself Klasik ya Iya Memang Sesuatu yang Seperti utopis Sesuatu yang Seperti Ah klasik So idealis So idealis Begitu Tapi Saya Selalu berpikir Ya itu Karena saya Ibaratnya Pindah dunia itu Bukan ketika Pekerjaan saya Lagi Abis Abis Untuk meninggalkan dunia Untuk meninggalkan dunia yang Sebenarnya sudah Bukan hanya membesarkan Tapi menghidupkan Menghidupi saya Dengan keluarga saya Masuk lagi Ini hutan limba Nah yang kedua adalah Politik is war Perang Politik itu perang Jadi di dalam perperangan itu Butuh Pemetaan arena Butuh strategi Nah Jadi Makanya saya Selalu mengingatkan Ini bukan Jabatan di DPR Ini bukan flexing Bukan flexing itu Bukan hanya brand loh Tapi jabatan itu Orang kadang-kadang Jadi flexing Nah gimana caranya Dan orang bilang Kamu Saya selalu bilang Kamu tuh terlalu kelas Lu gila Dan segala macemnya Aku dianggap Beberapa orang Menganggap saya gila Di DPR Tapi yang bilang Yang ngatain saya gila Ya beberapa Udah masuk penjara sih Oh my god Wow Kenapa? Karena Kamu terlalu 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 Dan mereka bilang Ya kamu terlalu Ini Aku bilang Ya kan Ada hal-hal Prinsip Yang tidak Saya bukan kaku Saya bilang Tapi Ada hal-hal Prinsip Yang tidak bisa Di Lobby Ditransaksionalkan Apa hal prinsip itu? Pancasila Dan konstitusi Itu Tidak bisa Kita No debate Untuk itu Ya ada Tapi kan Di politik Ya oke Kita cari jalan Ketika saya mimpin Misalnya Membongkar Kasus Besar Pelindo Korupsi Di pelabuhan Pelabuhan Buat saya penting Karena Semua Seperti mulut manusia Tubuhnya Bang negara ini Tubuhnya Pelabuhan itu Mulutnya Sehat Enggaknya Itu tergantung Yang masuk Kemulut luka Salah satunya Itu Dan itu adalah Selalu Pertahanan negara Di setiap pelabuhan Selalu ada Markas-markas Militer Karena pertahanan Negara laut Itu Signifikan Waktu itu Semua orang Kesel banget Sama aku Tapi saya Selalu mengatakan Apakah saya Kaku Gak bisa Ya apa dulu Yang di lobby Waktu itu Yang dulu aja Yang saya ketua Pansusnya Itu Kerugian negara Di masa depan Itu 39 triliun Udah seheboh itu Kalau sekarang berapa Sekarang yang misalnya Yang sedang Tersebarkan Lebih besar Jauh daripada itu Tapi balik lagi Mel Selalu saya Mengingatkan diri saya Jabatan harta Itu gak dibawa mati Iya Bener Gak ada itu Mati dibawa Semuanya Begitu Atau jabatan Ditulis gelarnya Kan gak ada Di nisan-nisan itu Gak ada gelar kan Tapi pernah Tempted gak Honestly Jujur Pernah tergoda Gak Kapan titik point Yang perlu ngerasa Hampir gitu Gak tau sih Mel Kan lu kayak jalan Di jalanan yang Sangat-sangat Belok dan licin nih Harus hati-hati banget Pernah hampir keselip Gitu juga Hampir jatuh Hampir Godaan itu Aku gak tau Ngerti godaan atau enggak Uang misalnya Iya Cuma kan kita Kalau orang yang berproses Saya syuting Dari umur 13 tahun Dari figuran Duit dari yang Maksudnya itu Nilai Nilai-nilai Kehidupan Prinsip itu Jadi ternyata Mau diomongin Ah lu So idealis Enggak Nilai yang ditanamkan Orang tua kita itu Ternyata itu Berpengaruh Di dalam keputusan-keputusan Yang kita ambil Tapi kalau tiba-tiba Lu di depan Lu akan misalnya Dapat berpuluh M Gitu tetap Gak pernah Sekarang tujuan lu Duit atau apa Gak maksud gue Kan pasti ada aja Namanya orang tua Godaan-godaan Ada aja Tapi pernah gak titiknya Lu sampai ngerasa Kayaknya hampir tergoda Ada gak? Kayaknya Alhamdulillah sih Enggak ya Jangan sampai Apalagi podcast-podcast Menjadi penting Hari-hari ke depan Kalau misalnya Ada kejadian apa-apa Itu suka diulang-ulang Makanya gue I put my hope on you ya mbak Doain aku Kontrol aku Kritik aku Balik lagi Seperti saya bilang Hidup bagi saya Terlalu singkat Terlalu singkat Kalau ibu saya Meninggal di usia 53 tahun Lalu kemudian Kami dua bersaudara Kaka perempuan saya Paling besar Terus laki empat Saya terakhir perempuan Waktu 53 tahun Lewat Kaka saya perempuan Bilang Wah Gue udah dapet bonus nih Karena ngeliat mama 50 meninggal Dan itu meninggalnya juga Sakit apa mbak? Sakit Stroke Dan itu kan Biasanya genetik juga ya Dara tinggi ya? Nah terus Kak ibu Tiba-tiba Kakak perempuan saya itu Dia divonis Kanker Sarkoma Astaga Hidupnya yang sehat banget gitu Terus Dia bilang gini Ya udah gak Dan hanya Waktu dia ngomong tuh Saya divonis Hanya satu tahun Dia bilang Wow Ini bener gak ya? Karena sarkoma tuh Dari sekitar Mungkin ya Itungannya kurang lebih Satu juta orang Satu Satu Kayak gitu Dan dia tinggal di Belanda Yang sebenarnya Di sana ada Di Leiden Di Universitas Leiden Itu ahli kanker Sarkoma Tapi juga Bener Satu tahun aja Tapi dia bilang Gak apa-apa Gak apa-apa Aku udah dapet bonus Empat tahun Dia Seikhlas itu ya Nah maksud aku gini Sekarang gue udah gocap Tapi gak doang Lo harus Bagaimana Lo akan panjang umur Banyak orang yang masih Punya harapan Ya tapi kan Saya selalu Ini buat diri saya Orang Teman-teman saya bilang Ini orang yang selalu ngomong Besok Kayak besok mau mati Kayak besok Jadi kalau ada misalnya Kerjaan Yang bisa saya kerjakan Hari ini Kenapa saya harus Tunda Kebaikan itu Jangan ditunda Kan Mas Doni Beberapa Dua malam lalu Sahabat saya Penyair Indonesia Perempuan Penyair internasional Cok Sawitri Di Bali Meninggal Juga itu Lagi tidur Terus meninggal Kita gak pernah tahu Dan Seperti saya bilang tadi Jabatan Harta tuh gak dibawa mati Udah percaya deh Boleh lu tanya Siapa aja Iya sih Itu Total agree Agama apapun juga Seberapa tinggi pun Pencapaian lu Yang gak ada Yang dibawa Apa sih Kalau di Islam kan Amal ibadah Ilmu yang bermanfaat Doa anak yang soleh Begitu Anak yang soleh Siapa Anaknya pas soleh Lu nungguin Lu nungguin Tunggu gue nanya Itu Apaan Baju-baju lu tuh Keren gak Lu kan hari-hari Gue sih jarang liat ya Barika tuh jarang liat Maksudnya lu kayak Yang Misalnya tiba-tiba Tasnya juga Kayaknya biasa aja Gitu loh Ini Bajunya harganya berapa nih Kalau boleh tahu Kalau boleh share Boleh-boleh Ini soalnya lagi hit sekarang Ini anggota DPR RI Bajunya 4 periode loh Bajunya berapa harganya Online ya Online kayak 200 ribuan Masa Ya lucu ya Mau gue beliin Enggak Gue beliin Mau gak 200 Iya lucu-lucu Bener Sumpah Anggota DPR nih Lu beli berapa ini Ini saya endorse Tapi harganya di atas itu Ini calon sendal gue Lucu kan Lucu-lucu 100 ribu Gaji lu berapa sih DPR RI Kalau gue punya uang Buat apa gitu pertanyaannya Ya kan masih mumpuni dong gaji lu Gue tuh jadul banget tau gak Beli perhiasan Oh emas Atau berlian Emas Karena dulu Setiap syuting itu Naruh Emang gue bilang Beli emas Biar mau segera Ntar butuh duit Cepat Bisa dijual Astaga Jadi ini bajunya 200 ribu guys Online Sepatunya 100 ribu guys Sendalnya Mbak gajinya berapa sih DPR RI mbak Gajinya ya Googling lah tau Kan dulu pernah ada yang nge-spel juga Boleh tau gak berapa Proximately aja Kira-kira aja Gajinya itu berapa sih Kalau sampai Kayaknya banyak sekali Sekalian sekarang Terutama Public figure juga banyak yang tertarik Pengen masuk ke dalam dunia politik Duitnya itu Kalau gaji bulanannya Ya 40 jutaan Sama DPRD 50 jutaan Sama DPRD DPRD 50an Sama DPRD DPRD di atas dong Enggak Kalau take home pay Yang kayak gitu Untuk listrik Tapi Wilayah kerja kita Itu kan DPR RI Iya Dan Kadang orang hanya kerja Untuk Dapilnya aja Kita ada uang reses Kita ada uang kunker Begitu yang cukup Menurut saya Besar Menurut saya besar 40 itu Ibaratnya hanya gaji bulan Aku gak tau detilnya ya Ini kira-kira ya guys Kira-kira Approximatelynya ya Tapi kita ada reses Ada kunker Nah uang kunker itu Harus ke dapil Dan uang reses juga Tapi saya berpikir Kadang-kadang Suatu kebijakan itu Balik lagi Harus reset Uang itu saya gunakan Untuk reset Oh Gak maksudnya gini Kalau misalnya lu Harus ke daerah A Daerah B Itu dapet uang lagi gitu Dapet uang perjalanan Uang perjalanan Gak terlalu signifikan Kalau itu sebenarnya Jadi sebulan tuh Cepe ada gak menggang Cepe-cepe memang ada gak Cepe-cepe Apa lebih Tergantung Tergantung sekarang Di dewannya ngapain Kalau di dewannya lu diem Cuman jadi terus diem Oh Ya duit itu jadi banyak banget Hah Justru kalau diem jadi banyak banget Ya kan lu gak lu pake Oh Untuk kebijak Untuk advokasi Gak apa-apa Yang gak tau saya Saya gak tau Makanya saya selalu bilang Saya gak mau ngomongin orang lain Pokoknya kalau di kamu tuh dikasih Ini juga mungkin Yang menjadi pengaruh Kenapa bisa 4 kali Iya 4 kali periode Kepilih terus ya Saya punya Laskar Juang Laskar Juang itu Yang saya bangun Untuk Mengadvokasi kesehatan Bencana alam Jadi Aku juga kirim Tim bencana alam Ke Semeru Kemana-mana Daerah Indonesia Mereka yang mau bantu Uangnya dari mana Ya dari situ Diputer Untuk apa namanya Untuk beasiswa anak-anak Yang membantu riset Gitu Oke Ini kan Lagi kenceng banget Lagi viral banget Tentang Mbak Rike Apa namanya Yang menyuarakan juga Dengan lantang Terutama tentang Apa sekarang Korupsi 271 triliun Ya Lu gimana sih ngeliatnya Karena Honestly Buat kita Ya Yang ibaratnya Gak masuk into politik Bukan DPR RI aja Buat kita tuh Para netizen aja It's shocking news Ya sebenarnya Ini bukan kasus pertama Yang saya Saya bersuara ya Cuman kemarin-kemarin kan Setiap bersuara Dianggapnya Mau melawan Karena dianggap Gak dikasih jabatan Padahal saya Saya udah punya jabatan DPR itu jabatan Dan jabatan itu Balik lagi Ada sumpah jabatannya Dan harus ada kerjanya Persoalan terhadap kinerja Saya komisi 6 Itu perdagangan Beberapa waktu lalu Juga bersuara Untuk Mafia minyak goreng Misalnya Tapi yang sekarang ini Mungkin Karena Menyangkut nama Seseorang Yang dianggap Public figure Jadi Kayak Besar banget Kayak beritanya Besar banget Padahal Boleh di googling Kasus Korupsi apa saja Dari mulai Jiwasraya Asabri Dan kemarin Taspen Tidak terlalu Dapat dukungan Segede ini maksudnya Atensi publiknya Ya mungkin ini karena Netizen juga semua Jadi pada Ikutan berkomentar Kaget Dan ibaratnya Sangat menjadi fokus Karena ada public figure Juga mungkin namanya Nah itu yang selalu Saya ingatkan Kenapa Jangan sampai Lokus perhatian Atau fokus perhatian Kita semua Jadi hanya tentang Seorang public figure Bahwa dia kemudian Statement saya kan jelas Terhadap siapapun Yang terlibat Tetapi juga Ditelusuri Indikasi Adanya Tindak Pidana Pencucian uang Melalui bisnis-bisnis Yang tidak dijalur timah Begitu ya Yang di luar itu Siapapun ya Jadi Tapi jangan Jangan yang jadi Fokus perhatian Hanya Saya gak mau Hanya si public figure Enggak semua Yang ini Dipelototin rame-rame Yang lain terluka Sebenarnya Men behind the gunnya Malah gak jadi Gak bisa terungkap Karena kita fokus Ada Bahwa Kalau Si public figure ini Kemudian Kan sudah dalam Proses hukum penyelidikan Ya biar aja Proses hukum penyelidikan Tapi kan bukan berarti Kemudian perhatian Kita hanya satu orang That's why Kemudian di komisi 6 Itu dibentuk Panitia kerja Panitia kerja Atau disebut dengan Panja Kalau nanti lintas komisi Jadi pansus Panja ini Di komisi 6 Bukan hanya Untuk Menelusuri Kasus ini saja Tetapi juga Bagaimana ke depannya Kita dorong Tata kelola Penjelamatan asetnya Segala macam Gitu Karena Kita seringkali Isu ini Hanya sesaat Dan akhirnya Ada yang lain lagi viral Lupa gitu ya Jangan sampai Viralnya isu ini Juga digunakan Untuk pengalihan isu Dari Misalnya Pemilu kemarin Yang sangat Luar biasa Dasyatnya ya Beda dengan pemilu sebelumnya Jadi saya selalu mengatakan Ya fokus aja Kalau dianggap Baru sekarang Enggak Dulu itu bersuara Tapi gak dapet Atensi publik Oke Padahal Kalau tidak ada Atensi publik Kami yang masih Bersuara ini Masih berani Bersuara ini Ancamannya juga Enggak Enggak kaleng-kaleng Wow Jadi dibutuhkan Keberanian yang besar juga Dan butuh Proteksi Selain dari Tuhan Dari publik Publik ya Publik Jadi atensi publik Itu segitu Kuatnya Kuatnya ya Jadi bagaimana Publik mengontrol Bukan hanya Mencaci maki Tapi juga Pada kami-kami Yang bersuara Itu Kalau ada perhatian Dari publik Iya Kenapa saya juga Akhirnya bersuara keras Karena Ini harus dibongkar Kalau ini bisa dibongkar Diperbaiki Sistemnya Maka bisa Menyelamatkan juga Sumber daya alam Indonesia yang lain Kan sebelum ini Sebenarnya ada antam Iya Ada kasus Mas di PT Aneka Tambang Itu kan tidak terlalu Sebesar ini Karena juga Mungkin Belum terungkap aja Atau mungkin Karena tidak ada Public figure nya Belum terungkap aja Oke Apakah ada hubungannya Biasanya kasus-kasus Korupsi ini Dengan hubungan Dengan misalnya Orang sekarang bilang Kalau netizen bilang Flexing itu membuat Jadi salah satu Ibaratnya barometer Kalau menurut lu gimana Enggak juga lah Kalau orang Kalau orang Boleh hasil kerja Kamu melakukan Tahu kamu kerja Dari nol Bukan lagi Kita jungkir balik Sama lah Ya kalau ada Barang kita Satu dua Yang bagus Ya oke lah Tapi Kan juga Kalau terlalu Menampilkan Hal-hal seperti itu Sementara Rakyat lain juga Bisa makan Kayaknya Kita begini Karena di depan kamera Hari-hari Kita di rumah Pakai daster Ya kan Itu juga pakai Daster Yang pura-pura Kayaknya Ada perasaan Gak nyaman Gitu kali ya Karena Knowing banyak orang Yang mungkin Belum juga Ibaratnya Mau makan aja Susah gitu Ya tapi Juga publik kita Jangan tersirep Dengan orang Yang berpenampilan Wah dong Yang namanya Korupsi itu adalah Extraordinary crime Extraordinary crime Ya Karena Dampaknya Bukan hanya Kita beberapa orang ya Tapi luas banget Iya Coba Bayangin Kalau bisa diselamatin Itu Sumber daya alam kita Dengan dikelola Sesuai dengan Balik lagi Konstitusi Sebesar-besarnya Untuk kemakmuran rakyat Misalnya PPN gak dinaikin mulu kali Udah berat banget Ini ya Iya kan Harga kebutuhan pokok Gak Inflasi bisa terkendali Cadangan uang Di kas negara Juga cukup Iya Jadi gak perlu utang Sampai 8 ribu triliun Gila kan Bayar pake apa Pake pajak Pajak gue juga sama Pajak temen-temen Pajak artis Pajak progresif Iya Progresif Dulu waktu Saya masih syuting Itu pajak progresif Jadi dari kerja kita Yang banting tulang itu Kita hanya mendapatkan 60% Sebenernya Dari upah kita Bener gak Udah gitu Oke lah Kalau di luar negeri Pajak itu Ganti dari Jadi pelayanan publik Iya Sosial security Sistemnya benar Kemudian Apa Pendidikannya Oke Segala macem Ada satu yang gue mau tanya sama Susing pastinya Gue aja Makanya gue ngebayang Kerjaan lu Wow A lot gitu ya Tapi Yang ngomong gue tanya adalah Kadang-kadang kan artis Karena lu tadinya artis Artis itu menjadi target Misalnya yang sekarang lagi Hebolnya pencucian uang Misalnya gitu kan Suka jadi Oh netizen pun juga Ramai-ramai jadi Mulai curiga Oh kalau misalnya Tiba-tiba Kayak mendadak gitu Ya bukan susun Karena bisa aja kerja Beneran ya Memang ada lucknya Memang dia orangnya Mungkin kekeh gitu Kerjanya Kalau jaman di kita dulu kan Ini orang Apa Barbie Barbie ngepet Atau tapi Yang di jaman dulu Iya jaman dulu kan Kalau jaman dulu kan Kayaknya masih artis Dengan pencucian uang Masih kayaknya Gak seperti sekarang Dekatnya gitu Apa yang harus dilakuin Misalnya para artis Kalau lo boleh share sedikit Your advice gitu Supaya berhati-hati Jangan sampai Masuk ke dalam putaran Cucian uang Satu yaudah Pasti ingat Kedua bilang Ingat bahwa uang Gak dibawa mati Ya tapi apa yang harus Balik sama aja Be yourself Lu mau jadi apa Dalam hidup lu Lu mau jadi ngejar duit Yang gak ada abisnya lah Gitu Aku masih jualan Mel masih jualan baju Masih Aku masih ada Jualan makanan Karena itu dulu Yang menyelamatkan saya Ketika kuliah Susah ya Saya jualan baju bekas Ambil dari Senin Gitu Mel Sekarang masih Enggak dong Enggak sekarang Produksi aku bikin Lagi mulai desain Aku mulai Saya pikir Ya jaga-jagalah Di politik ini kan Dengan Apa Sepak terjang saya Yang mungkin Aneh bagi sebagian orang Politisi gitu ya Ya apakah saya mengalami Intimidasi Iya gitu Sejauh ini Saya masih bisa bertahan Bisa survive Tapi Saya juga tidak mau Sisa umur Yang gak lama ini Kemudian jadi Konflik yang tidak Substansial Karena Persoalan like Or dislike Di dalam pekerjaan Saya juga punya Anak-anak yang Kalau misalnya Mengalami Di dalam kerja politik ini Perempuan menjadi Politisi perempuan itu Tidak gampang Kalau kamu tidak bisa Dilobi Saya Saya mengaca pada Apa yang saya alami Kemungkinan ada Pelecehan verbal itu Sering kali terjadi Mel Dan setiap pulang Aku lihat Anak-anakku gitu ya Kok gue Kayak gak dihargain Gue Ibu tiga anak Kadang-kadang Ya kalau gue Mukanya gitu Dari dulu Dari kita jadi artis Kan bukan Gak ada tawaran Mel Untuk hal Ngaco-ngaco Untuk hal-hal Seperti itu Pasti ada kan Itu kan hidup Kan pilihan Jadi saya pikir Oke Saya harus Tetap memiliki Pekerjaan lain Tetap Walaupun politik Juga sama kayak artis Tetap harus ada Backup Lain juga Pekerjaan lain Hidup itu Selalu harus ada Apalagi As a single Mam Dengan juga Tiga orang anak Yang butuh biaya Yang tidak sedikit Ya Jadi harus ada Plan A Sama di kerja politik Saya juga gitu Dalam mengungkapkan Kasus Atau Mengusung Satu undang-undang Yang penting Selalu harus ada Plan A Plan B Sampai Plan Z Plan A gagal Bukan gagal Tapi anggap Masuk plan B Plan B Mentok Masuk plan C Terus gitu Nanti plan Z Ini muter lagi Hidup kan Gak pernah ada yang tahu Apalagi Kalau kita Katakanlah Agak berbeda Kita tetap Sebenarnya Kalau Dibilang Kamu Kamu terlalu idealis Misalnya Terima aja uang ini Tapi kamu silahkan Untuk tarung Ya begitu Lu gue nerima Kan gue Gimana bisa tarung Gitu kan Dan itu Di politik itu Kejadian hari ini Transaksional hari ini Bukan berarti Besok lusa Akibatnya Mbak Sedikit nih Yang berita sekarang Katanya Sama suami Setelah 10 tahun Divorce Bercerai Mantan laki lu Kayaknya juga berat ya Handel perempuan pintar Dan idealis Seperti itu Gak Gak juga Atau enggak Gak takut Gak takut Pokoknya Gini lah Apalagi udah umur 50 tahun Yang saya bilang Saya gak bisa Ngerubah karakter saya Udah terlanjut Gitu Menurut lu Laki-laki susah gak Handel Person Perempuan yang Kan selalu Kita selalu diomongin Gini Ya susah lah Cowok Mau sama lu Lu misalnya Pintar Lu Misalnya Muka kita Badan kita Lumayan Bila udah umur Gak jeleng-jeleng banget Masih Masih Terus Terus aku balik Tanya gini Terus Kalau jadi perempuan itu Harus Bodoh Harus Gak punya kerjaan Gak mandiri Standar Ya lu kan bisa Nyeri disini Pasangan kan bukan untuk Membiayai hidup kita Itu kan teman hidup Namanya rejeki Kadang lakinya yang ada Tapi kan Dengan perkembangan Zaman seperti ini Sebaiknya Ini buat semua perempuan Sebaiknya Sebaiknya Punyalah pekerjaan Yang secara ekonomi Kamu tidak tergantung Pada siapapun Apalagi berumah tangga Punya anak Kita tidak pernah tahu Ya kan Apa yang akan terjadi Perpisahan itu Bukan hanya meninggal Tetapi juga Misalnya ada hal-hal lain Seperti yang terjadi Di dalam pernikahan saya Anak ikut siapa Anak ikut siapa Ya Mostly Anak ikut ibu Ibu nya Kalau ibunya gak siap Secara ekonomi Bergantung Terus mau gimana Kelar tuh pasti Kadang juga Sebuah rumah tangga Dipertahankan Karena tergantung ekonomi Betul Padahal udah gak sehat Kondisinya Begitu ya Hubungannya Dan itu juga berpengaruh Ke anak-anak Nah Balik lagi Umur gue udah 50 Seperti Seperti mendekati limit Begitu ya Coy Gado panjang umur Mudah-mudahan Doain Mulut punya muasa Panjang umur Barik ke dia Kita loka Coy Masih panjang perjalanan Jadi plan lu masih A, B dan sampai Z Tapi kan Lu masih mau kawin lagi kan Masih Aku tidak mengingat kematian Bukan berarti Tidak punya cita-cita Emang pengen kawin lagi mbak? Mau lah Kenapa? Maksudnya banyak perempuan Akhirnya Ah gue pacaran aja Jadi nikah Misalnya dia bilang Nikah tidak ada di agenda gue Tapi kalau lu tadi bilang dari awal Gue masih pengen nikah Iya pengen nikah Kenapa? Kenapa enggak? Ya kan orang beda-beda Ya kita ngabisin bilang Tapi kalau kamu kenapa? Lu pengen punya teman menua bersama? Iya dong Saya enggak mau Harapannya ya Harapannya Semoga dikumpulkan Macar ada mbak sekarang? Mulai ada Mulai ada Ah ngeri Kita kalau debat sama lu Kita datanya dulu ya Kita lihat data dulu Riset Eh tapi orang politik juga Kan biasanya kalau gitu kan Bentar aja Jangan diomong Malah ini baru mulai Ntar jinx ya Tapi belum tentu lah Belum tentu Tapi Apa ya Di umur segini Kemudian Tadinya pikir Ya udahlah Itu tadi ngapain gitu Tapi tiba-tiba Masih bisa Fall in love gitu Itu juga Udah Gemes banget sih Yalah Jangan mikirin Pikirin negara penting Mikirin juga hati lu Tapi anak-anak Is it hard Dengan tiga anak Punya-punya Orang baru gitu Enggak Ya kan Maksudnya pelan-pelan Kan belum tentu juga Harapannya Sampai Sampai Selesai Usia Jadi ini bukan Yang orang Lagi pada bilang Katanya rencana Mau balik sama mantan suami Enggak Enggak Gara-gara pertemuan di lift kan Katanya Gemes banget sih Itu bener gak sih mbak Di XL Atal Lucu banget Jadi apa lu bawa anak lu Kan kembar anak lu Terus Saya tuh gini Mbak kembarnya IVF gak sih Kembar identik Maksudnya dari IVF tuh Bener Emang natural Oh natural Wow Jadi lu bawa anak lu nih Sepupu-puku kembar tiga Anaknya Oh maturunan say Terus Mantan Bawa anak juga Jadi itu belum kesitu Aku bilang Saya itu dalam memutuskan sesuatu Tidak pernah ragu Seperti meninggalkan pekerjaan Yang udah nyaman Oke pindah Dan saya selalu Dididik orang tua saya Setiap pilihan tuh Ada resikonya Mesti Jadi Saya ketika memutuskan menikah Kenalnya baru dua minggu Iya sih lu Benar gua Lu liat di infotainment sih Gila Dua minggu lu kenal Sama mantan Nah terus Ya memutuskan Waktu itu udah umur Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Tiga puluh Terus Keluarga saya bilang Kalau kamu gak nyoba nikah Mana kamu tahu Kamu bisa nikah atau enggak Gitu Di rumah tangga Orang yang pacaran lama pun Yang bisa suatu saat Yang kita Who knows ya Terus Akhirnya nikah Dan ketika Saya orang yang Ketika memutuskan sesuatu Tidak ragu-ragu Dan ketika memutuskan Meninggalkannya Saya juga tidak ragu-ragu Gua gak akan Ngeliat lagi ke belakang Hidup harus maju Karena hidup gue singkat Itu tadi Pak Gila lu lupa kali ngomong Gue takut lah Podcast ngeri lu Garang coy Jadi lu pada saat bercerai Juga tidak ada Regret feeling Ya Don lah Gak maksudnya nyesel Aduh kayaknya Kalau seorang Look back Aduh harusnya gue enggak Enggak Jadi Enggak Aku gak bisa Karena kan kerjaanku Untuk Pekerjaanku juga Mikirin banyak orang Waktu itu yang membuat Saya bertahan selain anak-anak Adalah saya sudah menjabat Periode Pertama Iya Periode kedua Makanya lu sempat bertahan Gitu ya Enggak Saya gak boleh jatuh Saya gak boleh jatuh Saya harus bangkit Dua bulan Aku gak bisa tidur Mel Habis bercerai Karena gak Sesuatu yang Kok bisa ya Gitu Gue divorce nih Gitu Kok bisa ya Dia begitu Gitu ya Aku gak usah Nyebong Tapi Karena saya itu Selalu beranggapan Manusia punya rencana Tapi rencana terbesar Dan yang akan terjadi Pasti rencana Tuhan Lagi nangis-nangis Di jalan tol Kok begini anak tiga Ya Allah Ini anggota dewan yang sangat Ini nih Frontal Kalau bicara Terus lagi di jalan tol Mau ke Dapil Ke Bekasi Tiba-tiba Set ada truk Terus Terus truk itu tulisannya Kan suka ada tulisan-tulisan aneh Iya Tulisannya gini Penyesalan Di akhir Di awal Namanya pendaftaran Terus gue ketawa Tapi Kok bisa tepat Saya sepertinya Tuhan itu lagi menghibur gue Gitu Pikir lu ketawa Tapi sebenernya Itu kan Ya makanya Lu mikir-mikir Gitu Untuk segala hal Gitu Nah udah Jadi Tapi setelah itu Oke Sepuluh tahun Karena saya gak bisa Harus yang Ada drama Setelah memutuskan percaraan Langsung Gimana nih Anak tiga Bagaimana Saving sekian tahun Makanya Mau beli apa-apa Itu ngitung Mendingan gue beli Tanah kredit Gitu Beli aset kredit Daripada gue beli Boleh kamu cek Aku gak pernah Nengkri Karena aku harus Disiplin Ini ada tiga orang Anak yang bener-bener Harus kusiapan Ansan tasnya gak ha Apa maksudnya Hasan Herman Jadi Jadi lu bener-bener fokus Gimana caranya Pokoknya Ini anak-anak semuanya Dan itu gak bisa Kalau misalnya Namanya orang Ternah berhubung apa Terus nanti ada Kles lagi Nanti anak asuh Gue tarik gitu Hak asuh Hak asuh Anak saya ambil Itu kan Intimidasi Takut gue Tahu seperti itu Beli baik gue fokus Kerja Oke Jadi Tidak ada komunikasi 10 tahun 10 tahun itu yang diberita sekarang Lu sama mantan suami Gak pernah hubungan Gak pernah ngobrol komunikasi Jadi selalu Tapi saya tidak melarang Anak saya untuk bertemu Oh iya Anak-anak tetap ya Tetap Komunikasi lewat Staff gitu Karena saya butuh Untuk Saya harus menyembuhkan diri saya Mel Saya harus menyembuhkan diri saya Karena saya juga punya pekerjaan Yang bukan tentang Anak-anak dan keluarga Tapi tentang orang banyak Tentang orang banyak Gimana mau kerja Untuk orang banyak Kalau diri kita sendiri Gak kuat Benar Benar Jadi itu pertama kali Setelah 10 tahun Lu sama mantan suami Akhirnya ngobrol Jadi yang satu Pergi sama bapaknya Ke satu mall gitu Aku pergi sama adiknya Gue gak tau mallnya itu Yang mana Pergi aja Dia turun dari bawah Gue mau naik Beri gini nih Ya Allah kayak iklan Close up jaman dulu Ya sayang Allah Terus Gitu kan Terus Anakku heboh dong Rekam Rekam Yang kemarin Ini fenomena penting Ini Ampun fenomena Mama Mama Papa Abah sama Ambu Lucu banget Abah sama Ambu Tapi akhirnya Akhirnya Apa kabar Mas Cie Di depan Eksalator Ya udah Alhamdulillah Mudah-mudahan Lebaran ini juga Aku bisa Nganterin anak Aduh alhamdulillah Setelah 10 tahun Wow Dan itu juga Masukan dari Orang yang lagi deket itu Wow Saya bilang Ini gimana Terus kan Dia bilang Boleh kan Selama ini Kalau jemput anak Di pertokohan yang deket rumah Enggak Enggak boleh Jahat Jadi dia bilang Apakah boleh Gitu Bapak Anak-anak Terus Aku juga kan Masih Gitu lah Terus Aku tanya Menurutmu gimana Terus Dia bilang Untuk apa Kamu bawa Luka Masalah Lumu Gitu Anak-anak Juga Gak Gak baik Yang udah Ya udah Setiap manusia Kan ada Kesalahan Memaafkan Itu menjadi Jalan untuk Menyembuhkan Luka Gitu Tapi bukan Melupakan Iya Itu kan Apa namanya Itu Lajuan dalam hidup Gitu Ya udah Aku Pokoknya Ramadan Tahun 2024 Ini Ya itu Berkahnya Akhirnya Akhirnya Aku Ternyata Yang pertama Adalah Memaafkan Diri kita sendiri Betul Baru orang lain Baru aku bisa Ya itu Ntar ada foto dong Instagram Rame-rame Oke Ini udah panjang Ini obrolan Tapi sebelum itu Aku pengen tanya Ini bukunya Mbak Rike Ruang Doa Tapi yang menarik adalah Bukunya Mbak Rike Ini katanya adalah Berdasarkan Perjalanan Perjalanan Rohania Mbak Rike Jadi apa yang terjadi Duit Ruang Doa Ini Jadi aku Apa ya Ini perjalanan yang Sebenarnya susah Ngomongin ya Karena ini Sebenarnya benar-benar Mungkin orang Berbeda Ya Pengalamannya Berbeda Tetapi ini adalah Saya Tidukan orang Yang Pengen banget Umroh hajin Tapi semua terjadi Begitu saja Di tahun lalu Ya Dan kemudian Saya balik lagi Ngaji Dulu sekolahku Dua Mel Lagi kecil Pagi itu sekolah katolik Sore itu saya pesantren Wow Unik sekali Perpaduannya Dan Orang tua saya bilang Mereka muslim ya Orang tua saya bilang Jangan kamu beragama Hanya karena faktor Orang tuamu Warisan Itu Itu privacy mu Silahkan kamu putuskan Setelah kamu Jadi Sepanjang Masa itu Umur 23 tahun Baru aku Bersahadat Menyatakan diri Masuk Islam Walaupun dari kecil Sudah Islam Iya Tapi kan Itu karena Orang tua Iya Tapi saya selalu Sebagai Orang yang dewasa Memilih agama itu Menentukan Menentukan bahwa Islam sebagai agama saya Ya umur 23 24 gitu Saya sahadat sendiri Wow Nah udah Terus ini Ini terjadi Tahun lalu Saya mulai lagi Mengaji gitu Tapi saya kan bukan Orang yang bisa Bahasa Arab Jadi saya harus baca Terjemahannya That's why Kalau hatam Al-Quran Itu saya lama banget Itu saya baca Satu-satu Terus saya kumpulin Mana yang Kan bahasanya itu indah Kalau semua kitab suci Saya rasa bahasanya indah Nah lalu Saya kontekskan Nanti ketemu Dengan peristiwa Yang saya alami Saat ini Dimana saya bisa Survive Misalnya Misalnya dengan pekerjaan Ada Namanya Quran Surat Al-Balad Itu Yang Allah memilihkan Dua jalan Ada dua jalan Jalan yang diberikan Ada jalan yang Jalan yang mudah Dan kedua adalah Jalan yang sulit Dan mendaki Begitu Jalan yang sulit Mendaki itu adalah Jalan untuk membantu Orang yang sedang Kesusahan Membantu mereka Itu jalan yang terjal Begitu Terus Di jalan Termasuk dengan profesi Saya sekarang Jadi Ada dua jalan Yang Tuhan Berikan Tetapi Satu jalan Yang dipilihkan oleh Tuhan Yaitu jalan yang mendaki Dan sukar Jadi Aku berpikir Ini Aku tulis di beberapa puisi Juga tentang Tentang Siti Mariam Ibunya Isa Yang Perempuan yang bersandar Di pohon kurma Gimana Terus ada yang Tentang Perempuan yang mati Karena Haji kemarin itu Banyak banget Yang meninggal Karena Betul cuaca ekstrim Tapi kan Kalau sistemnya Berjalan dengan baik Penanganan hajinya Mungkin Tidak akan Seperti itu Jadi Perempuan yang mati Di Muzdalifah Muzdalifah itu Nama tempat Untuk kita berdoa Di sekitar Mina Begitu Mereka Tidak pulang Ke tanah air Tapi mereka Pulang ke tanah Jadi itu Ada perjalanan Perjalanan Seperti itu Jadi Akhirnya Terjadilah Si buku Ruang doa ini Dari berjalannya Perjalanan spiritual Jernih Kamu pribadi Dari kata ke doa Ada cara Untuk menyembuhkan luka Ulangin mbak Ya gimana Dari kata ke doa Ada jalan Untuk menyembuhkan luka Oke Untuk menutup Sedikit aja Tadi-tadi Kamu menyebutkan Beberapa kali Yang ini Gue bagus banget Kemarin ngobrol Sama Ustaz Maulana Banyak orang Yang kemarin Karena banyak kejadian Yang Ini kan tiktok Dan segala macam Ini meninggal Kematian itu Menjadi sesuatu Yang menakutkan Dan kamu menyebutkan Beberapa kali Bahwa Adikmu Almarhumah Meninggal di usia 53 tahun Ibu Meninggal di usia 50 tahun Dan kamu juga bilang Aduh gue udah 50 tahun nih Gak tau sih Mungkin kayak ada di otak lo Wah gue udah Gak tau sih Maksudnya mudah-mudahan Dikasih umur panjang Tapi kita gak tau Tapi apakah kematian Menjadi sesuatu yang menakutkan Dan apakah Tiap hari juga lo Mempersiapkan nih Ibaratnya Amal ibadah Dan segala macam Termasuk dalam pekerjaannya Kematian itu Justru jadi Mengingatkan kita Untuk tidak Men sia-siakan Hidup kita Bagi saya Kematian itu Menjadi motivasi Untuk segera Lakukan kebaikan Jangan ditunda-tunda Kebaikan Begitu Mengingat kematian itu Juga Membuat kita Gak pengen bunuh diri Sesulit apapun Right Jangan Kenapa Jangan bunuh diri Kalau gagal Malu Nenek gue Viral doang Tapi sakit Coy 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 Jadi Kita Kematian Yang selalu saya Ingatkan ya Ke teman-teman Dekat saya Gak usah takut Kematian itu Sesuatu yang pasti Justru hidup Yang penuh Ketidakpastian Jadi apa yang Mesti ditakutin Untuk sesuatu Yang pasti terjadi Right Tinggal dipersiapkannya Bagaimana cara Mempersiapkannya Ya hiduplah Dengan sebaik-baiknya Jangan Mesiasiakan hidup Gitu Dan Apa Kalau mau lihat Bagaimana Ada media sosial Ada tiktok Instagram Dan sebagainya Jadikanlah media sosial itu Jalan juga untuk Mempersiapkan kematianmu Gitu Jangan Untuk hal-hal Menyebarkan kebaikan Keberkahan Untuk menghibur Setidaknya Betul Aku ada dua akun Yang satu untuk kerja Pertanyaan Yang satu untuk Aku bercanda-bercanda Itu dilingkuh Dengan situasi Yang aku hadapi Di dalam Pekerjaan Dikit lagi mbak Apa pesan kamu Untuk para artis Para teman-teman artis Yang mungkin Akhir-akhir ini Sangat Apa namanya Ya dengan ada Social media Segala macam Kadang kita meng-compare Dari kita dengan orang lain Pencapaian kita Dengan orang lain Dan terutama Teman-teman artis Yang akan Sebentar lagi mungkin Dilantik Akan masuk ke dalam DPR RI Dan Menjadi seorang Public figure Saja Itu sudah Dari Tuhan Talenta yang diberikan Oleh yang maha kuasa Kepada Kita Seniman Budayawan Itu tidak dimiliki Oleh semua orang Public figure Di dunia seni Suara Atau kemudian Actor Segala macam Peluk dan sebagainya Itu talenta Yang tidak Semua orang Dapat dari Tuhan Benar gak? Betul Siapa juga yang mau dengerin Gak semua podcast laku Kayak Melani loh Orang karena ketahui Mungkin kita siapa Yang kedua Setelah mendapatkan Berkah dari Tuhan Tentang talenta kita Kemudian kita dapat Berkah lagi Kita Diberi kesempatan Untuk mewakili Jutaan orang Berkah Jadi Berkah ini Jangan disiasiakan Jabatan itu Sekali lagi Bukan prestis Tetapi itu Berkah Untuk tidak disiasiakan Sehingga Kita Kita bukan hanya terpilih Secara elektoral Dalam sistem Yang ditetapkan oleh KPU Tetapi Kita terpilih Dan terpanggil Untuk memberikan pelayanan Dan semoga itu bisa menjadi Amin ya Bisa menjadi pertanggung jawaban kita Bukan cuma sama Saya bukannya mau mengguri Saya juga selalu dalam proses itu Setiap hari Setiap hari Setiap hari Ditunggu ya Tolong kritik aku Tolong ingatkan aku Benar ya Semua ya Tolong ingatkan Aku tuh benar-benar berdoa Buat bari ke Dia Pitaloka Bisa menjadi salah seorang Public figure Politikus Yang juga membawa nama Entertainment Yang juga membuktikan bahwa Dan jangan berkecil hati Orang selalu bilang gini Artis bisa apa Berapa orang sih Yang dari public figure Eh dan jangan ngomong seenaknya Pertama Tidak ada diskriminasi dalam politik Apapun latar belakangnya Ketika dia sudah terpilih Ya dia terpilih Jangan mendiskriminasi Pekerjaan seorang public figure Untuk menjadi seorang public figure Yang benar-benar Dikenal dan dikenang karyanya Itu juga perjuangan yang panjang Benar-benar Lu pikir gampang Jadi terkenal ya Betul Bukan cuma sensasinya Tapi prestasinya Dan semoga Rika Dia Pitaloka Bisa menjadi pembuktian bahwa Banyak artis Yang juga terpilih Saya yakin Membuktikan bahwa Mereka juga capable Dalam dunia politik Pasti Karena saya tahu Mereka yang masuk juga Bertarung untuk menjadi public figure Itu dia Plus ditunggu juga Undangan pernikahan Iya Aku mau kasih parfum Buat Mereka Parfum aku Nah jualan juga Iya dong Bener lu bilang Tadi harus ada backup plan Dalam hidup Supaya lu bilang pencucian uang Saya Cuci baju doang Ini parfum aku Ada 3 1, 2, 3 Hopefully ini bisa Menemani hari-hari kamu Mungkin kalau lagi pacaran Pake secret desire Atau pake midnight fantasy Makasih kalau udah nikah Iya Atau ntar Kalau ketemu lagi kencan Pake first kiss Iya Kalau pake tiga-tiganya boleh ya Mabok Terpacar lo Makasih Makasih ya Barokas selalu ya mbak Terima kasih Makasih Terima kasih Terima kasih Semoga Semoga Dan semoga Ini buat kamu Terima kasih Bagus banget Aku akan baca Ruang Doa Saya pasti Ini akan menjadi Pertamaian yang baik Semoga Semoga Mohon doanya Mohon dukungan Bersama dengan Rika Diap Ita Loka Bye guys Tuhan berkhutu Assalamualaikum Sampai jumpa